Oke guys, kembali lagi Ini temanku Deddy Hadian Kembali lagi Aku setentuk Bikin channel yang tentang podcast Jadi hari ini aku khusus Berkunjung Ke rumahnya Deddy Manfaatnya itu Deddy Hadian Ini Dulu Teman kuliahku Deddy ini Ini salah satu orang yang Aku hormati Salah kejamannya kuliah Enak Enggak, dulu nih Teman-teman manggil dia Kepala suku ya Iya kan, bener gak? Iya, karena umur paling tua kali ya Tapi ada yang tua lagi ya Bukan Jadi dulu tuh Kalau ada dia tuh semua Beres tadi Berkat Tim juga Berkatin tim juga ya Bukan tim Dia tuh orangnya Salah satu orang yang punya Kopitmen Full ya Ada tugas Langsung diperjain Kelar Terus misalnya apa nih Pengganti anak-anak Yuh Bikin apa Ini Apa saat dulu tuh Teman kuliah Wah Biasa Jadi dulu tuh aku seneng Bergaos sama dia Dan itu jadinya kita jadi kebawa Oh dia ini Menjadi tugasnya cepat Jadi kebawa juga Gimana kita bisa lebih baik lagi Dan Jadi Angkatan berapa ya waktu itu? Kita itu 2019 ya Awalnya Eh 2009 2009 ya Nah aku tuh 2008 Jadi pas ketemu jadi Di Semester 2 ya Eh 3-4 ya 3 ya Untuk Kalian guys yang nonton dini Kok kita mungkin agak kebap-bapai ya Karena emang udah lama banget sih ya Udah lama banget ya Harusnya 2000 Berapa ya 2013 ya 2012 12-13 Eh Desember 2011 tadi Eh 2012 ya 3 tahun ya 9 2012 2012 Sekarang udah 2020 Bayangin berapa bu? Tahun ya Jadi kalian guys bisa Tau lah kaya-kaya umur kita Sekarang berapa ya Ya masih 26-27 lah ya Mungkin Mungkin Beda Nah Menurut Dedy sendiri Kurya di base itu Gimana? Kesan-kesan Hmm Satu Dari sisi Apa Namanya Tiuran Tiuran ininya ya Semesternya ya Itu emang benar-benar Pada saat itu Sangat terjangkau Terus Terus Dari Waktunya pun Ada kelas karyawan Jadi ya Enak-enak aja Jadi Bagi karyawan Itu jadi Tidak terlalu Bisa Bisa sambil Bisa kuliah Sambil kerja Di saat waktu kerja Sudah Sudah Lepas kerja Setelah itu Paling ya Di jurusan Aftertesting Alhamdulillah Kita dapat Teman-teman Yang Asik-asik semua Meskipun ada Salah satu Ya tapi Kita gak asik semua Saya Cuma karena Emang satu kelas itu Paling berapa orang ya Usia Kayaknya Kadang kalau kita kuliah Di kelas Wah Kayaknya Sampai 12 Kayaknya jarang Jarang banget Jarang banget Mungkin Di bawah Di bawah 10 Iya Hahaha Makanya bisa Dikapakan Asik-asik semua Gitu Jadi Enggak Jadi asik itu Kayaknya Kita kan Gak terlalu banyak Ya Jadi Kita bisa Lebih deket Ke orang lain Sesama-sesama Teman kuliah kita Sama sekelas Ya Coba komisinya Satu kelas Kayak Kalau itu Management Informatica Ya Kita Bukan Jurusan yang lain Enggak Aku pernah masuk Ke jurusan lain Karena kan Apa Ada perubahan Kurikulum Pas masuk lagi Kelas semester 3 Nah Untuk menyusul Ikut kelas lain Nah Masuk tuh Pintanya Bisa 50 orang Kali satu kelas Banyak banget Jadinya Wah Sudah Saat itu Sudah Dupanya Kampang Sudah Percuma Jangan Rintu Semoga Rame banget Nah Kalau ke Kelas kita Kan Maksudnya Ya Kalau kita Mencan-mencan Jadinya ini juga Mau ngomongkan Kita jadi Lebih dekat Satu sama lain Dan Besi itu Ini bukan untuk Mengangkat Kita mau Apa Mau punya Besi Ya Untuk ngomongin Tentang Masa-masa Pilihan kita dulu Nah Jadi Masa pelan Enggak Malah Saya rasa Kemarin Waktu Zaman Kuliah itu Memang Sangat Menikmati Sekali Sangat Menikmati Sekali Jadi Enggak ada Rasa Berat Apapun Entah itu Masalah Di Waktu Entah itu Masalah Di Padahal Kita kuliah 9-1 Tidak Tidak Ini luar biasa Ya Kalau saya pribadi Saya jujur Waktu dulu Itu Memang Kuliah itu Lumayan Perjuangan Juga Yang Walaupun Nikmati Tapi Yop Kalau saya kan Misalnya Kuliah nih Kerja Itu Libur Kerja Itu Hari Selasad Selasad Pagi Sampai Sore Itu Saya Ngejen Tugas Kalau Kampus Minggu Libur Minggu Minggu Saya Lembur Di kerjaan Jadi Bisa dibang Kalau saya Hari-harinya Full Jadi Baca Bisa dibang Masanya Tidak ada Masanya Makanya Kok Bisa Masa Enjoy Emang Kerjaan Senang Kerjaan Memang Banyak Juga Kalau kerjaan Dari Kantor Cuma Sebisa Kita Bagi Bagi Waktu Tidak Jujur Ya Bagi Kalian Aku Nih Dari 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 Sama Sama Orang Kerja Itu Kok Datang Kampus Dia Mukanya Fresh Fresh Gak Dari Kampus 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 Dekor Kampus Ya Banyakan Editing Gambar Sampai Lembur Lembur Mungkin Karena Emang yang sudah terbiasa dan juga ya intinya sih sudah terbiasa kali gitu ya kalau tidak ada kerjaan tetap kita full ya yang paling asik dan yang kurang asik ya kalau pribadi sih asik-asik semua gitu ya cuman ya ya paling yang bedain antara akraban aja ya Oh contohnya ya kalau yang nggak akrab itu kan ya kayak kalau nyebutin nama ya mungkin ya ya paling kayak iya ijo Johanan ya kalau nggak salah namanya iya laki kan itu yang Johan Johan ya yang sama grupnya Hadi Oh nah terus Hai setelah Hai Oji kayaknya ini apa sama besi sama siapa ya gini iya dia ah ah sama ada geng gitu ya gitu nah satu terlupa di namanya maaf ya guys kita ini enggak lama juga sih ya lulusnya 2012 kan udah 2020 udah 8 tahun ya kita lulus tapi bukan karena berarti enggak asik sih maksudnya semua sih asik cuman karena memang faktor keakraban aja kali gitu ya karena emang kurang kurang pendekatan atau gimana gitu jarang ngobrol juga kan kita ya belum terlalu mau mau serius atau bercanda ya ragu gitu kita bercandain salah ucapan tersinggung gitu kita kan belum tahu karakternya cuma itu luang sih Oh iya sebelum lanjut nih aku mau dikasih tahu dulu jadi kita tuh alumni BSC Cengkareng ya alumni tahun ya 2009 jadi ini aku 2008 jadi aku sempet cuti setahun itu masuklah di semesta kerja Hai tempat kerjaan jadi biar kita enggak dari nol lagi sih sebenarnya itu jadi emang udah ada basic disitu gitu dari tempat kerja itu jadi enak tinggal melanjutin doang kalau aku tuh guys jadi aku pilih BSC advertising kayaknya tuh jadi keras yang mau rame kayaknya jujur ya the basic tuh saat itu yang keren rame tuh ini ya broadcast broadcast ya udah udah kalau jurusan lain mah kurang ya biar komunikasi iya nah gue jurusan itu tuh satu kelas banyak banget nah kalau broadcast itu pasti praktiknya mahal kuat saya saat itu saya ngomongnya duit guys dulu ya aku punya duit ya sempet aku nanya lu kiasa unggul nih jualan yang paling murah hukum 8 juta maksudnya maksudnya gak kuat maksudnya hari ke BSC jadi kelas yang kayak ini ketemulah ekotasi Hai kalau deh di sendiri motivasinya kuliah ah kalau ada yang dapat titel kah nomor satunya sih titel ya nomor satunya sih titel aja sih paling ya kalau secara ilmu ya Alhamdulillah udah punya basic gitu ya di tempat kerja jadi tinggal ini doang sih sebenernya mah urusin aja gitu ya nomor satu sih titel kalau saya ya saya mau bantu jenuh titel menangkaskan pun titel dari pakaian karena dulu kata kuliah nah jadinya saya pakaian kuliah maksudnya saya enggak jadi saya pengen kuliah ini bukannya untuk jadi motivasinya dan waktu kuliah tuh BSC itu luar biasa loh menurut saya nih luar biasa nya pakaiannya sampai beber kan iya khususnya yang sampai ke jalanan sampai ke jalanan semalam kelas malam itu gila waktu itu ya besi cengkareng sampai kalau saya bandingin sama kampus saya tapi pengen lagi besi deh besi sih emang iya cengkareng ya tapi nggak tahu ya besi jantung lainnya kawasan cengkareng lah gitu ya nah itu sampai itu pakaiannya sampai mumpil ke jalanan sampai ada pakaian luas ya iya luas itu luas dibilang luas itu luas setelah perang bola ada kali ya ada kurang lebih iya trus tori nih saat itu besi cengkareng tuh ya maaf ya emang SPP nya murah iya tapi itu maksudnya ya nggak bisa dianggap reme juga luar biasa saat itu dan apa ya selalu yang pengen aku ceritain tuh kalau misalnya aku ceritain kasut kursi itu nggak enak ya kayaknya udah ada dikit-dikit akhir jadi saat kita kemudian nih kita nggak bisa ngelirik-ngelirik cewek ya karena sekelas kita ceweknya nggak boleh ceweknya masih bisa dihitung lah gitu ya ya tapi kan juga kita aduh ya hehehe iya Depi ya aku inget ya Depi Nur Ajang Siti Mariam Siti ya Siti Diam siapa lagi ya Wina oh Wina dari Afatungi Angkatan Dauh juga bukan Depi ya kayaknya sih aku aku lupa lupa inget ya udah cuman berapa? 5 iya cuman 5 orang jadi gue juga kita juga di saat kuliah juga nggak ngelompong untuk gak tau ya kalau jurusan lain juga jadi gue kita saat itu kuliah ya udah pas kayaknya emang udah kerja pulang kantor waktu aku pelatiin toko kan waktu itu jadi media dengan media di dunia sampai kelas sudah belajar benar-benar ini dan tenangannya aku inget tuh dengan Deddy ini kayak kita habis selalu satu kelompok ya selalu satu kelompok pada saat itu iya aku ingat aku ingat Dauh saya Anang ya Jimmy Fendi Fendi ya kalau nggak salah ya oh iya Fendi ini namanya Fendi ya saya nggak tahu terlupa Diki dia satu kelas iya memang seringnya kan bikin saya jadi Anang ya seringan itu ketiga itu iya masih ingat cerita kita nih jadi teman-teman yang lain ini pada komplain nih eh lu yang 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 apa sih apa sih namanya hmm dalam satu tim itu yang jadi ini kita yang apa belajarnya benar nih selalu satu kelompok iya nah yang 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 mereka tuh mengatakan masih ingat nggak ah ini udah samar-samar ya Jadi ini siapa yang si tiap Anur ya apa siapa si Ian Jangan satu kelompok melulu Maksudnya semua kan kerja tukus benar Kita disini gak ada yang benar nih Pernah kan inget ya Kita undi nih, kita kocok tadi ya Oke deh, kita pecah Daripada kita hadir, kita undi nih Kita tulis nama di kertas Di kertas, di kocok, ke luar Nah, nanti itu yang satu grup Nah, kocok lagi ini, yang grup ini Kocok aja guys, saat itu kita juga Kocok gak terbicara, inget ya Nah, inget ya Saat itu ada dimana ya, aku lupa deh Saat itu aku lupa ada dimana ya Kocok lagi kita tuh, maksudnya Kita tuh set in ya Dengan orang-orang yang memang Apa Tepat waktu ya Tepat mengerjakan hidunggal Ya Disiplin Disiplin Kita tuh satu kelompok Jadi, itu saat itu gue Wujud juga saat itu kejadian tuh Tetap aja kita mau dipecat, tetap aja satu ini Iya Ini Jadi, aku saatnya jadi Itu juga waktu itu ada penangan tuh Jadi, saat itu ada tugas-tugas kelompok ya Aku gak tau kita kelompoknya sama siapa Cuma itu kan sama Deddy ya Ya Nah, aku inget tuh saat itu Dan Kita kerjain tugas ini ya Nah, kita bagi dua tuh Iya Bagi dua Eh, gak tau deh Bagi, pokoknya Saling bagi tugas lah Kita saling bagi tugas Nah, aku ngerti enak Pak Deddy Misalnya bapak berapa Aku bapak berapa Terus yang ngerti bapak Udah Nah, malamnya tuh Oh, dulu tuh aku Waktunya kan betul Gitu aku pelik ke warna Oh, iya Warna ya Warna udah jam 2 pagi Atau jam 1 pagi ya Hmm Di dalam Facebook ya Satu jam Iya Nah, tengah mana Kita udah ngerti sampai mana Iya Dia udah mau ngeprint Anjir Anjir Masih hamalan yang sama ya Jadi, kita bulan kampus jam 10 Pagi tugas Selesai Kita pulang ke rumah masing-masing nih Aku ke warna nih Kayaknya aku gak punya komputer kan Nah, entah itu jam 1 pagi apa ya Iya Bapak jam 12 malam Aku nge-check di Alpes Dini Dad, sampai mana Dad Udah mau ngeprint Gila Wah Wah Mau ngomong kan aku juga Wah Dia, ini dia udah ini Lepus juga tuh saat itu juga Aku lupa Pijin belakang tuh Ngejain komputer Wah Gila itu saat itu Dia udah mau ngeprint Enggak maksudnya Wah Enggak, itu ada atas ini apa sih Hmm Ya, karena memang udah terbiasa kali ya Oh, bikin dong Karena memang udah terbiasa Biasa Iya sih Ya Itu aja sih, karena udah terbiasa aja kali ya Hah Udah terbiasa Kok saya ini jujur lihat Misalnya ada tugas nih Besok aja nih Tengah kan saya kerja di tokoh kan Jadi Kadang-kadang tuh banyak waktu kosongnya Iya Jadi tuh Misalnya Bisa sudah bikin laporan Beres Beres Nah ada kosong tuh Saya tulis tuh di kertas kosong tuh Bikin draftnya dulu Ya Bet Udah Nah Soalnya ngampus Malamnya saya kerja tuh Di warnet Tinggal ngetik doang Kenapa udah ada geraknya Selesai Kau sayang Karena saya langsung di depan komputer Gak bisa bikin Oh iya iya Ini bikin ketik apa ya Nah itu mungkin karena Faktor Ini juga kali ya Kebiasaan juga gitu ya usia Itu kan Itu Kebiasaan juga sebenarnya sih Keren Keren Faktor biasa Kalau saya jujur gak Gak maksudnya Langsung di depan komputer Tegak susah gitu Mungkinnya Oh iya Cuman kalau saat itu Wah Kita jual Ini tuh Gimana pokoknya besok Tertemuni Lagi nih di kampus Udah sama-sama kelar gitu Iya Jadi bagian bab Misalnya bab 3-4 Saya bab 1-2 Kalo udah sama-sama kelar gitu Iya Ya sampai juga kelar Saya belum Ayo dia Wah gimana ya usia-usia nih Nah saat itu tuh Jadi Jadi Adalah Teman kampus saya tuh Yang Ya saya hormati juga Saya selalu sama dia Kayaknya itu tangan kanan bos kali ya Hmm Engga Engga juga us Hah? Engga juga Engga Soalnya kan kalau orang kan Kalau misalnya kinerja yang bagus Ya Pasti dipercaya bos Oh Ya 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 cuman karyawan aja sih disitu bos Hahahaha 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 Cuman sebagai karyawan aja Engga lebih Kan jadi Kan jadi Engga dulu Kayaknya dede juga Kedepannya dipercetakan Dulu Ya Pertesing Nah Tugas kampus kita kan Belum bau pencetakan Nah kadang-kadang Dede itu membantu Karena kan Berhubungan juga Karena Dia Membantu banyak-banyak Bapak dari situ Iya Jadi Saya rasa juga Gak cuman saya ya Rekan-rekan Apa Kaku sama lain tuh Si Saya juga yakin Kalau ingat dulu Dede juga Resolvasinya besar juga Dede juga Dede juga Cuman sayangnya sih Apa 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 Tugas Sakin Tugas Sakin Karena kan Kalau Tugas Sakin Kita gak sekantor kan Iya Jadi Kalau Dede Kelompoknya dengan kenang Anak Kalau saya Tugas Sakin Itu menegang sendiri Enak kan Jujurnya Kalau Tugas Sakin Akhir tuh Kalau kita Meda kantor ya Meda PT ya Susah ya Susah Rada susah Temu Koordinasinya juga rada susah Gitu ya Kan kalau Hanya sebatas Lewat Chat Kayaknya Susah juga sih Gak ketemu-temu ya Yang bikin Satu Caranya Itu kan Kalau Bimbingannya tuh Dua-duanya harus dateng Misalnya berlompok berdua nih Dua-duanya harus dateng Gak bisa sendiri Kalau bertiga Dua-duanya harus dateng Gak bisa sendiri Masalahnya Itu kan Kita kan semua Kelas karyawan ya Itu kadang Kalau misalnya Beda kantor tuh Misalnya waktu Kurangnya kan Waktu ini Susah Tentu Limpunnya sama Iya Betul Tentu Kurangnya Bajamnya sama Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Cinta-cintaan Gak ada Cinta-cintaan Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Jadi kita juga saat itu Ya kalau Selirik dua lirik sih Pasti ada lah ya Kalau namanya cowo Ya Selirik dua lirik Maksudnya Ya namanya cowo Emang Emang Di kelas kita siapa yang cakep Gak ada yang cakep Dari kelas lain Kalau itu mah lumrah lah ya Masih lirik-lirik Tapi saya ada cerita lucu Di kelas lain Ya kan Ketinggalan kurikulum kan Karena kan cuti itu setahun Ya Nah untuk mengerjakan pelajaran tuh Nah ikut kelas lain dong Karena gak mungkin Di kelas yang gak ada nih Yang kelas didi nih Padahal beberapa Mesti kayak kerja di kelas lain Maksudnya saat itu Pokoknya nyamput ya Dengan kasi simbol Kasi SPR Yang foto Saya di depan belakang nih Lame banget kan Nah di aksen tuh Ada satu nama Untuk kampung banget deh Hmm Misalnya apa ya Hmm Nama cewek kampung banget Hmm Iya Sumiati Oh Ya kan Jurusan apa itu Gak tau Oh iya Kan nama yang aksen kan Saya lupa jurusan apa Eh orangnya cakep banget Iya Itu namanya bener sih Iya Ternyata nama sama Aslinya Sama muka Gak Gak sinkron Gak sinkron ya Iya Entah itu Gak ada makap tau Gak tau Gak tau makap nih Ini nama sama muka Gak sinkron Gak Itu Itu cita hucuk saya pribadi ya Iya Oh Dedi kan Gak ada cuti ya Gak ada cuti Jadi Jangan Ikuti Itu Sudah ada Tidak seharusnya Di Cuti Gak ketat banget Iya Gak payah Sayang juga ya Kalau Gak lihat saat itu Kita bener-bener duit itu lagi pas-pasal Oh keren masalah Waktu Kerjaan gitu Gak Gak Jadi itu duit Aduh udah tinggal segini Pikir Pak Namanya baru kuliah ya Iya Entah dia kalau masuk bayar deh Iya Nah Masuk tuh Semesta baru Ditanya tuh Gue bayar kuliah loh Ini baru mau bayar nih Iya Iya Dengan santanya gitu Ini baru mau bayar Hah Gue mau bayar Dia anggap putih loh Iya Yang bener Langsung ke admin Iya Bener Satu saat ditutih Wah Saya bilang Mbak Saya bayar dendannya deh gak apa-apa Yang penting saya jangan-jangan tutih Tak bisa Iya Wah Ngedown saat itu Langsung Cuman Saya rasa Saat itu walaupun Apa ya Buruk ya Tutih sama Kayaknya orang bosan Makin lama kan Emang besoknya Masuk ketemu daddy Ketemu kas-kas ini Investasi yang membanggakan Di angkatan Ini kan kita jambut juara umum ya Kita memang juara umum ya Iya Betul Se-BSI Sejambut Dtape Iya Khusus Apertising ya Saat itu ya Jadi Apa sih Camp advertising Iya 2012 Iya Semua karya kita yang sudah pernah kita buat Dipertandingkan Di Puncak Puncak Betul Masih inget gak vilanya Masih Nama vilanya Daeranya deh Daeranya Lupa ya Si Maca Oh iya betul Si Maca Si Maca Bahasa orang sana Maung 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 Maca Kita gak ngomong Kita gak ngomong Di sana Dua orang sana Dua orang umum Dan Itu Pada saat itu ada Berapa kampus ya Yang ikut di sana Banyak Bepok Bukasi Yang dari Cildum Aduh Bukat Mawati ya Yang favorit Kita mah ngejangap ya Biasi Mana tuh yang favorit Bukasi apa Bukat Mawati ya Bukat Mawati 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 Cuman Saya gak bisa ceritain Panjang lebar Kalo saya Kenapa Saya subangsinya Saat itu Banyakannya aktif Ya Saya ya Iya Nah Dedy ini bisa ceritain Gimana Gak aktif juga Kan kalo gak salah Yang aktif itu Masa sih Dedy Joe Joe Dedy juga Bukan Grupnya Joe Sama Hadi Wina Ya pokoknya Grupnya dia tuh kan Berapa orang tuh Biasanya Joe, Hadi Riko Sama Wina deh Yang emang Yang emang Bener-bener paling aktif Gitu Gitu Saya jujur ya Waktu saat itu sih Saya Karena emang udah Melasa ngedun ya Ah Kayaknya Enggak deh Nggak Nampil berprestasi deh Ya Betul Misalnya anak-anak pada Ini begadang nih Ya Saat itu di puncak Tidak Tapi kayaknya tidur Nah Mungkin saya pikir Dedy bisa menciptakan lebih jauh Kayaknya Makanya Kemarin gak aktif juga sih Yang aktif yang 4 orang itu Masih sih Iya Gitu Lumanya sayang banget ya Jadi ngapain kan Tapi saat itu Dua kita Ini kan Ini 5 piala kan Iya Nah Karena kan Di Apa Sebagai juara Di Apa Diambutnya jadi Yang paling banyak memenangkan piala ya Iya Nah Kita di Dapat 5 piala Nah Aku lupa Itu Masing-masing pialanya itu Juara apa aja Ya 1,2,3 itu Bukal deh Tapi kita yang paling banyak Menyambut piala Nah Piala sebagai juara Umum Iya Sebenarnya sih Dicampur DTB Masa itu Oh gila Jadi malu saya Gak semangsinya dikit 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 Waktu di Puncak gitu Tapi yang saya katakan itu Depi loh Kenapa Kan caranya dia sempat luara kan Ya Enggak 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 Ah ada yang luara Masa ya Karya dia Saya lupa karyanya bagian apa gitu Tentang apa gitu Wah Gepi Cuman yang jujur sih emang saat itu Target juga gitu Wah beres ini Tualanya juga Tentang apa Eh si itu Siapa sih Teman kita yang banyak Ingat Ada Yang deket sama Iyam Iyam Iya Hoki Bukan Emang udah ada yang unik kan Ha? Udah ada yang unik kan? Ada Eh saya gak tau itu kabar-kabarnya Eh? Gak tau kabar-kabarnya Ada Pokoknya Ada sih ada fotonya tuh Saya Dia sama Si Jimmy Penang Motobara Aduh Masa ya Yang deket sama Siti Mariam ya? Iya Deket doang sih Deket Hoki Aduh Masa ya Itu Jadi ada Kalau yang lain sih Saya gak tau kabarnya lagi ya Iya Ini ada kontak-kontakan tuh Kayaknya udah Lost kontak semua sih Yang lain ya Ya udah lost kontak semua 8 tahun 8 tahun Kaling ya yang masih sering Komunikasi Sebatas biar chat Atau Karena kesini Yang paling sering daus Ya kan Kaling yang sebatas chat Daus Anang Udah Itu doang Yang lainnya Udah lost kontak aja Kayaknya ya Mungkin karena Emang udah punya Apa Kesibukan sendiri-sendiri Yang lainnya Kayaknya Kayaknya Kalau Oki kan Udah 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 Paling gak dibalas Dibaca aja? Oh, bisa di Facebook Kita kan gak tau kan Ketemu Di mall tuh bisa dapat Hei gaul Muka saya dingin Kalo bisa ya Ketemu nih Padahal kan sebuahnya caca gak dibalas Pas ketemu Pada ini rasanya gimana? Tiga kali gak dibalas Tiga kali gak dibalas Ketemu, eh Dedy, gimana? Saya so akrab banget Mungkin bisa jadi Dia gak sempat balas kali ya Mungkin gue jembalas gak apa-apa kali ya Mungkin besok aja dibalas Mungkin emang moodnya lagi Belum dapet kali us Temen-temen pas ketemu gitu Oh Misalnya apa Coba Wow, udah disaat itu Saya dengan ketemu Nah udah lah Kayak sih terakhir Terakhir tuh Facebook saya di blog Sama dia Pokoknya pas cari namanya gak ada Gak ada pertemanan juga Itu kan Calon istri apa Itu kan Dedy tau Namanya jelasin jelasin advertising Itu bukannya ngomongin fisik ya 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 kan ya Ya gitu lah ya Gak itu saat itu saya ngomongin soal perjaan itu kan bidangnya desain ya di bidang apa sih kalau misalnya yang saya tahu itu dia kerjanya tuh di daerah tanah bank saya tanya tentang pihak pokok di sekitaran rumah kerja dia pokoknya nanya soal hubungan dengan pekerjaan lah karena kan kebutuhan dia letaknya di daerah apa tapi harusnya 3 kali cuman saya malaset lepas ketemu jadi aku selakarap banget sih saya dengan muka dingin lewat aja yang mainan sih cuman ada beberapa temen kan yang saya katakan saya ada yang mencet jadi saya bilang saat itu kalau temen-temen kalau gini kan kita ketemu kan aja kita ada juga nih kita bikin konten ini kita collab ya sekaligus silaturahmi juga dan jadi ternyata rumahnya ini udah pake lagu ini nih tembuka guys eh tembuka masih iya sih eh lupa sih ya masih belum full ya temboknya ya belakang ini luknya iya masih belum full sih belum ketutup rapet iya pokoknya masih ketutup rapet iya nah ini udah ketutup rapet sih berhubung untuk ruangan kerja juga sih sebenernya gitu kebetulan untuk ruangan apa ruangan kerja juga sebenernya tapi emang enak sih nyaman sih daya iya makanya lebih nyaman gitu ini memang kerjaan emang banyak untuk kerja pribadi ya iya ini ya banyak sih enggak ya cuman ada aja gitu perharinya ada aja meskipun sedikit-sedikit gitu tapi alhamdulillah ada aja gitu saya kan jalan editingnya lagi enggak ada keren keren ya itu juga karena saya itu enggak enggak apa ya enggak nyari order sendiri enggak nyari order sendiri ada tim juga ada jadi ada ada ya ya temennya sih paling enggak ada ada saudara ada temen ya dia sama sebagai reseller juga gitu tapi untuk harga biasanya saya bedain kalau untuk reseller lagi gitu saya juga orderan ini enggak murni orderan dari saya gitu ada dari temen juga temen punya temen punya temen kalau keuntungan sistemnya kita misalnya ngasih harga sekian nah dia terserah mengasih harga berapa lagi ke sananya gitu nanti harga kita nggak diotak hati gitu cuman ya selama ini ya alhamdulillah us apalagi kan apa ya kalau saya tuh enggak enggak untuk desain nggak saya cas us enggak saya cas kan kalau di tempat lain di cas untuk desain perhitungannya ada yang per jam ada yang per meter ma'am antara dua itu sih enggak charge lagi us kalau saya enggak iya kalau saya enggak saya charge lagi us itu berat ya kalau saya jujurn ya saya kalau ngedit-ngedit ya misalnya ada ada cek pangpung kolase aduh saya bener ya kalau misalnya di charge nya gede sih sebenarnya kalau ngedit enggak kalau saya di panam tuh kalau ngedit itu nge-crop ngantin itu agar saya udah males kan detaille banyak Ornament-ornamentnya biasanya ya biasan-biasan nge-crop detail gitu buat kita waduh kalau misalnya kita ngegen kayaknya untungnya nggak work kayaknya males hahaha Tapi kalau untuk foto kolase emang berat Ust Kalau untuk foto kolase iya emang berat sih Kan banyak nih banyak foto Jadi kan kalau misalnya bikin sepanduk nih misalnya turing Foto orangnya nih Kalau udah foto orang ya sih paling Ya paling sebisa-bisa kita cropping orang aja sih paling gitu Iya lah kok Tapi ya itu kembali ke medisi Kalau saya pribadi waduh pekerjaan yang begitu Nama di kita nge-nancos Tapi sih ada sih misalnya kalau saya sih Biasanya ini Apa? Emang ini udah ada jaman kuliah dulu Saya bikin IDK Undangan Cuman undangan gak banyak lah Kadang sebulan satu pun gak dapat Kalau undangan ya Memang susah sih kalau undangan kadang Mungkin mereka udah punya Ini kali ya Udah punya langganan sendiri Atau dari temennya ada referensi Mungkin gitu kan Kadang kalau saya undangan berarti Ega apa ya Channelnya juga enggak Saya gak sebanyak kayak Jadi cita tuh Banyak-banyak Kalau saya undangan juga Kalau IDK iya Channelnya saya banyak IDK Kalau saya juga bikin PIN Tapi PIN Kalau yang paling dari awal saya bikin tuh Dari jaman kuliah itu IDK Dari jaman kuliah Sampai sekarang pun bikin Tau jadi dulu ada juga kerja sampingnya Waktu jaman kuliah Waktu jaman kuliah belum Belum-belum ini saya Belum-belum ada sampingan Semenjak tinggal disini aja Baru Dia baru mulai merintis lah istilahnya gitu ya Aku mau kasih tau dia tinggalnya di PIN Akhirnya searching aja di Google Map Cuman belum bikin ini ya Kemarin belum bikin lokasi disininya us Belum bikin lokasi disini di MEP Bikin aja kan gampang Iya Kemarin Kemarin sempat bikin nih us Cuman Kenapa cuma bisa saya dong yang lihat ya Jadi kalau Misalnya kita buka MEP nih Cari kawasan Rajab Tanpa harus nyari ininya ya Kata kuncinya ya Misalnya hadiah shop Tanpa harus nyari itu Itu nggak muncul us Nah itu saya nggak tahu tuh Seotak-atik masih belum aja muncul Saya direct lagi akhirnya Saya bikin baru Nah info terakhir sih By email Nunggu ada kode verifikasi Tapi sampai saat ini belum ada Untuk memunculin lokasi yang kita buat Masih nunggu Emailnya udah pernah verifikasi Laut kode MEP nggak? Jika verifikasi OTP Di handphone Di handphone Iya Bikin juga sih Bikin Sudah ada o-verifikasi Iya Dulu pernah bikin waktu buka toko di pinggir jalan Langsung bisa Langsung bisa Cuma untuk yang saat ini Rada aneh juga sih Nggak tahu Permasalahannya di mana Gitu Padahal yang disana bisa Dulu itu Karena berhubung Sudah tutup toko nya Ya saya delete Dulu jualan es dan es Capucino Cincau Dulu itu Masih Kenapa? Kenapa lagi sih? Peminatnya udah agak kurang ya Semenjak covid ini? Nggak sebelum malah Sebelum? Iya Karena kayaknya kalau di Di Diklusuri gitu Untuk Warga Sekitaran Ya khususnya Tanggerang Kabupaten sih ya Kayaknya kurang konsumtif ya Kalau untuk Apa Makanan-makanan ringan Dulu kan jual sosis bakar juga Ya Kentang bakar Itu kayaknya kurang konsumtif ya Kalau untuk makanan-makanan seperti itu Daripada rugi banyak Mungkin akan tutup aja sekalian kan Kalau di Jakarta sih ya Makan yang misalnya Minimal S ya Aduh Bikin-bikin Bimung dulu Makanan kopi Makanan kopi Makanan kopi Makanan kopi Makanan kopi Banyak banget Banyak Satu itu Ada 10 Ya itulah Ijentiknya Jakarta lah Ya Agak that Maksudnya Kalau untuk S ya 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 Makanan Pinahibu Makanan Co-4000 Makanan Mau lang Makanan Makanan Di sini masih Termasuk Desa Kalau Kembala Kita Nampu Kalau ngomongin UNDOSEN Apa DOSEN yang masih Saya Ingat itu Pakat TUT Pak Ketut itu dulu cuma ini doang ya, di semester berapa gitu, semester-semester akhir ya, kalau nggak salah Pak Ketut itu ngajar di jurusan kita itu atau ke Tessing. Masih ingat nggak? Saya udah lupa gitu. Saya ingat namanya, cuman udah lupa nih, entah mukanya, ngajar apa, udah lupa. Iya, Pak Ketut. Lupa juga itu ketempo hari dia ngajar mata kuliah apanya. Sama, mukanya juga kayaknya rada-rada sama, rada langus. Udah 8 tahun sih. Pak Ketut, terus... Aduh, buliah, buliah. Oh iya, buliah. Udah banyak lupa. Uh, buliah saya udah... Apa ya... Aduh... Ada... Bukan... Bukan... Kenangan ya. Kesan buruh. Oh... Saya, pribadi. Jadi... Saya lupa dia ngajar apa gitu, buliah. Hmm... Jadi saat itu tuh... Saya... Eh nggak, sekelas ya. Kasih semangat lah. Semangatnya sama dia. Kayak, eh, lias, bener, rajin, blablabla... Ya, kasih motivasi gitu ya. Kata-kata dia men-support gitu. Wah... Bagus nih. Hmm... Nah... Cutilah saya kan. Hmm... Nah begitu. Maksud saya kaget kurikulumnya. Kok kurikulum kok berantakan begini. Hmm... Jadi... Saya harus ngejar kelajaran. Misalnya padan A. Iya. Itu nyata bentuk. Di jamak selamat. Dengan padan B. Hmm... Nah... Kan nggak mungkin saya membelah badan terus. Iya. Nggak mungkin kan. Ngikutin dua-duanya. Nggak mungkin membelah badan terus ngikutin. Pasti pilih salah satu. Nah... Otomasis pasti... Salah satu ini... Aduh yang jelek nih. Nilainya ini jatuh. Kayaknya nggak pernah diikutin. Karena kan... Sesuatu penilaian-nya kan juga akses. Iya. Hancur. Baru... Tuh... Tuh... Nah... Gua saya akak. Mau gimana ini. Satu-satunya gue lihat. Betul? Kita ke dia. Tuh gini-gini. Jawabannya? GGP. Oh... Iya. Iya. Jawabannya G.Talho. Ya... Memang terkenal sama... Ucapannya gitu sih ya. Apa sih dunia? Ya mungkin... Cuti kan maksudnya nggak pengen kemauan saya ya, nggak pengen cuci juga, cuman ya mau nggak mau kan saat itu Karena kok kuliah-kuliah hancur, jatuhnya pada bentrok Makanya saat itu, jawabannya, padahal dulu kata-katanya mau memotivasi, terus ketemu, beritahu lo Ketemu lagi tuh saya tuh, kuliah, sudah lulus deh ya, ngecok saya foto, dia jadi tanggung undangannya Oh, udah lama? Udah lama, udah lama, kita kusah itu keteguran, cuma lihat-lihatkan uang Mas lupa kali udah sama-sama lupa kali Iya, saya saat itu masih, om, belum lama lulus lah Iya, buat 2 tahun setelah lulus deh, kemudian dulu, saya ketemu dia, maksudnya ya, kelihatan aja tuh Masih inget gitu dulu, tarah sih Nah, saya rasa, rasa juga ya sebangga ini, jadi dapet beasiswa nggak? Oh, biasasi beasiswa nggak dapet Jadi sepertinya BASI itu maksudnya apa gimana ya, misalnya semester pertama tuh bagian nilainya bagus tuh dapet GIF ya Cuman pokoknya tuh saya dapet satu perangkat komputer, dapet tuh Itu pas semester-semester berapa itu? Awal, 1-2, semester 1 lah, pokoknya nih dipilih nih Nah, dari sekian banyak tuh yang nilainya bagus, dapet tuh Cuman yang pertama sih, saya nggak tau sih yang pertama tuh Harganya apa? Saya Upton Gemba, dapet tuh Kan waktu pertama, nggak tau ya kalau jamannya Dedy kan, Dedy kan 2009 Kalau saya tuh 2008, apa? Dia dikasih tau tuh, ini kalau nih giniin IP-nya ya, IP-nya sekian, dapet ini, dapet ini, dapet ini Terus saya ngejar Wah, lumayan nih Makanya pas semester awal tuh saya kaji itu IP-nya tuh 3,9 dapak gitu 3,9 dapak gitu Pokoknya cuma satu yang B Saya lupa yang B-nya tuh ya, apa gitu Dapet 1 unit komputer PC Ada layarnya sama PC apa? Ada CPU, monitor gitu kan ya Mereka lengkap satu set Emang karena saya gitu, saya punya duit, saya jual lagi guys Hahaha Mungkin jadi... Enggak, lucu sih, saat itu PC komputernya tuh speknya nanti gini Nah, speknya rendah ya Ya Cukup untuk apa ya, ngoperasiin Microsoft Office lah paling ya Ya Akhirnya saya jual lagi gitu Jadi, uangnya tuh buat moda lagi guys Hahaha Hahaha Enggak, kalau Dedy kan saat itu Woh... Nah, kalau saat itu saya benar deh Masih ikut Nah, ekonomi saya Hmm, sama Masih... Hahaha Masih merintis kan Iya Enggak, emang itu saat itu saya akui sih Di saat itu tuh Kuriah Kerjaan Usaha pribadi itu kebarangan Nah Itu tuh main muter otak Muter fisik juga gitu Jadi Ya Ya Tapi saya lihat sih saat itu tuh Jadi, apa ya Si semacam masyarakat gitu ya Iya Kalau saat itu kayaknya Masa fisik atau Kalau terbiasa kayak gitu kan Ya Ya Kira terbiasa aja Udah terbiasa aja Udah terbiasa ya kan Ya Itulah Lalu 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 Lagi ya Hmm Kalau sekarang sih Saya lihat WSI sih Yang sekarang ya Emang apa Jadi penanggapin Emang Terakhir Ngelewat sih Tapi masih Covid sih ya Jadi kayaknya juga Nggak ada aktivitas Sudah Sudah Ada aktivitas ya Enakan kebetulan saya ya Masing rumah saya kan dekat dengan Besi Cengkareng ya Hmm Maksudnya Gak seramnya dulu kayaknya ya Hmm Mas malem juga gak seramnya Oh bukan sampai Oh Parah itu Saya bilang Mungkin zaman tadi itu mungkin Sama-sama kampus yang paling rame juga kan ya Selin Jakarta itu Satu Ya BSI itu Tapi gak tau ya Kalau sekarang ya guys Sekarang tuh Gak tau lah Maksudnya Kayaknya memang zaman itu 2010-an 2011 Itu Iya Itu mesin itu Mas mahasiswanya SPP ini dulu seperti Hmm Mungkin Karena faktor SPP juga sih ya Salah satunya mungkin ya Pada saat itu ya Iya Cuma kamu sekarang kan gak tau berapa SPP nya Eh persemester Kayaknya udah sampai empatan deh Eh tapi temen saya Kenapa temen saya Kulia di Pak Mulang Lebih murah Oh Apalagi A1 Hmm Kita kan D3 Iya Lebih murah Pak Mulang Mas kalau saya banyak Saya pernah ikut ke kampus itu Ya UT kali ya Masuknya ya Universitas Terbuka kali ya Makanya lebih Murah Ya Enggak Oh Tapi saya pernah ikut ke kampus itu Tapi tuh Bukanya masih ramai yang Besi sih Hehehe Iya Hehehe Hehehe Wah gak tau ya Cuma saya dateng sekali Dua kali luar Iya Saya gak tau kalau setiap halinya Kayak gimana Tapi kalau yang sehari dua hari saya dateng tuh Kayaknya sebenarnya Wah Besi Hehehe 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 Aku yang bukan merendah ke kampus lain Hehehe Hehehe Terus Apalagi ya Penangan yang paling indah dari Besi Kenangan paling indah ya Kenangan paling indah ya Hehehe Hehehe Paling inget ya Wah ini Pak ini Hmm Hmm Lupa momennya ya Hehehe 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 Gak apa sih Kalau momen sih Paling indah Apa ya Emang saya juga Kalau ditanya tentang itu juga Paling indah di Besi Mungkin pas Base Camp Tapi saya juga Base Camp Saya gak terlalu Base Camp juga Iya sih Eh Waktu Base Camp paling gak Apa ya Lebih ke Diburan ya Diburan ya Pada saat itu ya Hehehe 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 Tiga hari di puncak ya Hehehe Hehehe entrada ke beliau Ya Bagi-bersamaan paling bantu-bantu doang kan Anak hal apa ya Ibuan paling indah itu mungkin memori Tidak Karena Mungkin terbiasa Terbiasa 통ah dibuat Hehehe Hehehe Para bikini Wah itu kayaknya kita dihiburan Hiburan dia Ini makan juga puas ya? Puas, puas banget ya Sebenarnya ini, padahal kita sebenarnya blomba ya? Iya Blomba itu di bestcamp itu Bestcamp aku kayak sini Nah Cuman saya kesini ngerasa sih emang Saat kuliah Tapi Jadi gak sama kali ya Jadi Lagi kuliah, ulang malam, malam pagi lagi Kalau jadi itu masih ada lombornya Itu Itu mati ya Sekarang di sekitar Maksudnya Fisik itu kalau diajak Kerja keras itu siap Iya, karena gak terbiasa ya Cuman jadi ini lumayan Sekarang dia sudah dirancut Kemudian kalian closing aja Di Google Map Kerjanya masih di Kosambi ya? Iya, masih dari Kosambi Amazing Keragia arah Kerjalanan Sejauh 37 kg Sama kayaknya Satu setengah jam tadi ya? Hah? Satu setengah jam? Iya Tadi aja sih ya Berangkat kalau hari minggu kini Satu setengah jam Oh iya Satu jam 15 menit Pak Kurang lebih Tumpah tadi Belum dipenuhi dulu kan Dan Daerah Perancis ini Ternyata Udah ada pembentin gede ya? Udah Yang itu baru-baru jadi itu Tapi belum operasi Belum ini sih emang Paling Tinggal 20% lagi sih Cuman nih Apa Sebenarnya saya sedih sih Dia dipenuhi ke sini Hmm Gak lagi jauh Jauh Hahaha Seginya cuma ngecek lah Iya Gak bisa chat ya Gak asal jangan putus komunikasi aja kan Gitu ya siap Iya Dulu kita Aku mau sempat ngecek temuan ya Ehm Abis orang-orang itu dulu tuh Cuman gak terlaksana deh Apa ya Iya Iya Kayak gini Cuman gak jadi pasan Cuman gitu Enak kan jadi takut Makanya ini kan Saya kesini Saya ngambil harian ibu Iya Jadi itu saya ke raja Kalau misalnya ke tempat yang jadi takutnya ganggu Enggak Enggak Jadi pengguna ini Ini sekarang dihitung kan jadi Pak RT Enggak Cuman pengurus aja Masa sih Perangkatnya aja Pak RT kan yang depan loh Yang warung Oh Ya 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 Cuman perangkatnya sih paling ya Ke apa Disaat ada perkumpulan Atau sosial yang lain paling Cuman ini doang sih Seneng-seneng dokumentasiin aja gitu Ya nantinya kan Dokumentasi itu ya Bisa dilihat Sama cucu kita Ini Pongo sih Dedy juga punya youtube Dedy juga punya youtube nih Oh Apa namanya Dedy Hadiang ya nama Dedy Sambung nggak Dedy Sambung Dedy Hadiang Dedy punya akun youtube juga ya guys Sudsup juga Dedy Hadiang Ya Ya meskipun isinya nggak begitu menarik Tapi ya Karena masih pengguna juga ya Cuman Cuman Soalnya isinya sih Lebih Ke Sosial sih ya Gitu Lebih ke sosial isinya Jadi karena masih sibuk kerja juga kan Maksudnya waktu ulangnya Belum bisa tempat yang buat bikin konten Iya Kalau saya kan lagi banyak-banyak yang lalu guys Enggak jadi Yang bilang Saya bukannya punya banyak duit ya Tapi mas lagi kan gue Ya bikinnya kayak gini lah Biasa kesibukannya Kalau lihat kita Ih guys Kayaknya udah bisa tau lah Jaman Ruto kampus Kita berdua gimana Dan Saya senang sama Dedy Bener Gimana ya Satu tim sama dia tuh enak deh Jadi Disiplinnya Profimbennya Apalagi ya Pengatauannya Gitu Enak-enak Semuanya Saya jujur ya Kadang-kadang kalau sama satu tim Siapa nih Saya langsung tau deh Hmm Siapa nih misalnya nih ya Biasanya kayak banyak ke channel Oh iya Ya Saya suka bercanda ya Saya juga kadang kalau lagi Ya di saat kita serius Kadang ada yang bercanda Kadang suka Ini juga sih emang Enggak Kayak waktu itu gak sama Dedy bisa Oh Oh Pas lagi kebetulan dapetnya sama Klien gitu ya Saya ingatnya tuh Saya, Siti, Iyang, Anang Oh Lagi di rumah Anang kalau gak salah sih Kita ngajarin tugas nih Tugas nih Gak tau kalau Tugas apa gitu Iya Luruh jam 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 Tugas sebelum tugas Tugas deadline ya Udah kelar ya Udah kelar ya Ya berapa hari sebelum Deadline udah kelar Udah kelar Udah kelar Bahkan 2 hari setelah dikasih tugas Udah kelar Iya Jadi Ya jadi saya juga tentu orang sama dia nih Jadi ini Wah gimana Siti cepat lagi nih Ngejain tugas nih Makanya dulu juga waktu Tugas akhir agak Tinggi juga ya Gak satu kok Dulu Dulu sendiri waktu ya Dividu ya Tugas akhirnya Karena kan saya pikir untuk bimbingan tuh Iya Sudah juga kan Menyamai waktunya Iya benar Iya Jadi ini geser pengalaman Kita berhasil Kuliah Kuliah BSI Eh Dead Satu jam Dead Kita mau begini Dead Kayaknya 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 Kalau dulu tuh Yang sebelum saya bikin podcast Itu teman-teman tuh Bisa dia di Youtube Eh Toto udah satu ucap ini Kalau yang ini Wah gila Lalu bisa nggak berhasil Hehehe Apa lagi ya Tentang dosen Tentang teman-teman kita Tentang apalagi ya Kalo menurut Dede nih Hasil dari kuliah Berhasil banget ya Apa? Hasil dari kuliah nih Hasil dari kuliah Itu ternyata Bisa memakai di kejabatan yang mungkin tinggi Ternyata sih Tapi pada akhirnya enggak terlalu ini ya, enggak terlalu kepakai juga sih ya. Enggak terlalu kepakai juga, sampai sekarang malah. Sejujurnya sih iya sih. Enggak terlalu kepakai juga, ya itu cuma buat punya-punyaan aja kali ya. Tapi Deddy merasa enggak, misalnya dibagi teman-teman Deddy ini, yang takut di kampus lain, merasa lebih baik enggak? Maaf ya? Maksudnya dibanding sama teman-teman yang lain? Ya, misalnya kuliahnya yang di Sakti. Ini Deddy lebih dinamaskan. Enggak sih. Enggak ada punya rasa kesitu sih ya. Oh, saya sih sih amatin teman-teman saya gitu ya. Ini yang mendingan saya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Kalau dari berbeda kampus. Ini enggak, ini sebagai motivasi ya buat kalian. Kalian kuliah di mana pun, mana pun. Yang penting intinya. Yang penting inisiatif kalian. Tekad kalian juga. Dan saat itu di Besi, saat itu ya mungkin. Kita sih merasa, kalau aku perisal aku pribadi, Oh, Besi itu. Ya. Misalnya udah di GCC. Ya, GCC. Kampus lain aku amatin. Kadang di gedung seni ini. Ya. Gak se... Besi loh, padahal Besi loh. Ya. Apa kan teman-teman kita gak tahu siapa ya. Contohnya kan gini. BSI. Binus Sarana Informatica. Ya. Binus. 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 Binus ya. Aslinya kan Bina. Tapi sebetulnya Binus Sarana Informatica. Jadi ngangkat derajatnya. Padahal kan enggak juga. Ya. 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 Dan. Kebanggaan kita juga. Pertama kali ya. Juara umum. Ya. 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 Dibiasa juga sih saat itu sih. Ya. Saat itu ya gak bisa. Kalau sekarang nih. Enggak juga sih. Sedarang sih. Gak tau ya. Gak tau yang kuliah sekarang kuliah ini gak sih sekarang. Baku saya pribadi. Untuk nasihat buat kalian. Jadi jangan-jangan. Kalian pandang kalian tug неп��in mana. Yang mungkin punya. Teker kerja. A По-D Apple Club DanLab. Inisiatif kalian. Untukensi maju. Untuk�� maju. Untuk sukses. Jadi ini sebagai penutup ini? Kita udah 1 jam bada-bul All Jangan. bagaimana yang mungkin punya dekat kalian, inisiatif kalian untuk maju, untuk lebih maju, untuk sukses kalau Deddy ini sebagai penutup nih, kita udah satu jam lebih ya perwakilan juga dari dosen tadi, termasuk perwakilan juga sih kan buat rumah juga untuk punya rumah sendiri nih, uang kerjanya ini uang kerja ya, enak meskipun terlihat sederhana lah, tapi ya bagi saya sih nyaman ini nyaman banget, saya merasa nyaman ya guys sekian ya, sudah satu jam tujuh menit guys, hampir 8 menit kita tuh, ngomong-ngomong kita process, kita berdua kuliah, udah lama banget jadi kalian jangan kebayang usia kita ya jadi, terima kasih kalian sudah menonton dan bisa mengambil hikmahnya ya, seperti yang tadi aku bilang dan tetap terus ikutin konten ini, bisa bentuk ini juga ada konten di jadian, kalau kalian searching, subscribe ya terima kasih